Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel Harian Mama Lina Hari ini aku mau masak bebek goreng Tapi kita mau ungkep dulu ya Jadi ini, aku tadi sudah beli bebek Ini dua ekor, dua ekor bebek Mau aku ungkep dulu sebelum digoreng Nah kemudian bumbu-bumbunya ini Bumbunya agak banyak karena bebeknya juga banyak Jadi ada bawang merah, bawang putih, kemiri, lombok merah, kunyit, ini lengkuas Terus ada serai, ada ketumbar, ada daun jeruk, daun jeruk purut ya ini Kemudian daun salam Nah kemudian ini ada air asam jawa Nanti bumbu-bumbu ini kita haluskan semua kecuali daun-daun ini ya Yang lainnya semua kita blender Yuk kita mulai Kawan-kawan Ini ya setelah aku blender Halus Sekarang kita tumis Ini kita panaskan minyak Aku pakai yang disini minyak sedikit karena tadi sudah pakai minyak blendernya Nah Kita blender langsung di presto ya Kawan-kawan Karena nantinya bebek ini mau aku presto Jadi masuk aja tanci presto sekalian Nah Kumbarnya belum masuk tadi Oke kita tumis-tumis Kawan-kawan Ini bumbunya sudah ditumis Baunya sudah wangi Kita mau masukkan bebeknya ya Seasoning nanti aja kawan-kawan Karena Apa namanya Takut keasinan nanti Karena jika di presto lama kan Rasanya menjadi asin nanti Sudah seperti ini kita masukkan Baking bebeknya Kawan-kawan Ini Aku mau tutup ya prestonya Jadi Kita presto setengah jam aja dia Ini tadi Aku presto 15 menit Ini sudah mateng ternyata Bebeknya itu empuk sekali ya Ini kayak gini Nah kalau sudah kayak gini Kita Seasoning dia Terima kasih Garam Sama Kalbu jamur Aku masaknya banyak ya Jadi Garam dan kalbu jamurnya juga banyak Nah Terus kita Panaskan lagi sebentar Terus kita icip ya Kalau sudah pas Teman-teman merasa Sudah rasanya sudah oke Berarti Ini siap disisihkan Untuk kemudian kita goreng ya Bisa disimpan di freezer Sewaktu-waktu kita mau makan Kita tinggal goreng Seperti ini Nah Kawan-kawan Ini sudah ya Rasa sudah oke Enak banget Sekarang Kita mau sisihkan Untuk kita goreng ya Ini bisa taruh freezer Jadi Sewaktu-waktu Ketingin Tinggal goreng saja Nah Gini Ini ya Wah mantap ini Wah enak sekali Nah Seperti itu Kawan-kawan Sisa bumbu rendaman tadi Mau aku buat Bumbu hitam Jadi nanti Bebek goreng Bumbu hitam Yang kas madura Ini caranya Bumbunya tadi ya Sisa rendaman tadi Kita masak Dengan Minyak goreng Gitu saja Terus kita aduk terus Lama ya Ini prosesnya lama Kalau bumbu hitam Sampai dia Warnanya menjadi hitam Dan sesuai target Bentuknya Ya begini Bisa setengah jam Bisa satu jam nih Tergantung dari Kadar airnya Kawan-kawan Kawan-kawan Bumbu hitamnya Sudah jadi Jadi ini tadi Setelah Mengaduk Sampai capek ya Setengah jam Ini tadi Dengan api kecil Ini jadinya Seperti ini Jadi nanti ini Disiramkan Di atasnya Bebek goreng Tadi ya Ini jadi Ini sudah Rasanya enak Sekali Kawan-kawan Saya Sarankan Pakai wajan Teflon ya Supaya Tidak lengket Kayak gini Dan Tipsnya Ini diaduk Terus Jangan sampai Gosong ya Jadi hitam Ini bukan Gosong ya Dia Aromanya Itu wangi Enak Sekali Oke Hitam Kas madura Sudah siap Dicoba ya Kawan-kawan Ini Enak Sekali Terima kasih Sudah menonton See you lors So Sampaiушка Sampai Sampai Siap